yang sudah hadir di webinar Asmari kali ini. Jadi, pada kesempatan kali ini, tema yang kita usung adalah Diet Sehat Melawan Virus Corona. Dan narasumber kita adalah Mas Ali Zainal. Mas Ali ini lulusan SMA 2 Pro Kerto tahun 2012. Kemudian di Fakultas Kedokteran. Masuknya Fakultas Kedokteran. Rodi-nya Gizi Kesehatan. Ya, beliau sekarang posisinya ada di Aussie. Jadi, Country Manager Dompet Duapa. Dan beliau juga founder dari Diet Partner. Itu teman-teman semua bisa lihat IG-nya. Kalau mau dapat advice masalah gizi, terutama. Kalau saya melihat sih, beberapa tahun kebelakang dan mungkin ke depan, lifestyle yang sehat itu akan jadi gaya hidup yang diterapkan sama anak-anak muda, terutama milenial. Karena kita mulai sadar kalau makanan-makanan yang terlalu banyak kalorinya, atau mungkin kita bisa bilang jamut itu kurang baik bagi kesehatan kita nantinya. Sebelumnya, semoga kita semua selalu dilimpahi kesehatan dan kebahagiaan selama masa pandemi ini. Kemudian, untuk teknis, kita menyampaikan paparannya, di sesi tanya-jawab, nanti baru saya unmute. Sehingga kita bisa lebih fokus untuk dengar paparan dari Mas Ali. Sebelum kita mulai materi dari Mas Ali, ada sambutan dari Ibu Andri selaku perwakilan dari saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita penjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Di mana pada sore hari ini, tanggal 2 Mei 2020, hari ke-9 Ramadhan, tersempat satu jenis kesempatan diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, meskipun dalam situasi yang COVID ya, wabah COVID, tapi kita tetap selalu bersyukur dan tetap bersemangat untuk menjalani hari-hari ke depan. Kami mengharapkan dari pengurus pusat Pak Kuyuban Alom Asmari Kertajaya, agar senantiasa semangat kalau tidak perlu sekali. Pada kesempatan sore hari ini, webinar ke-5 ya, kan webinar ke-5. Terima kasih kepada Naruto Pemantik sore hari ini, yaitu Mas Muhammad Ali Zeng, Australia, sudah meluangkan waktu, pas habis buka lagi, terima kasih, mohon maaf mengganggu buka puasanya, harusnya sudah mau mahrif atau traweh ya, tapi masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengikuti. Ini topik yang seksi ya, kalau saya bilang topik yang tren gitu ya, terima kasih. Mas moderator, Mas Hilmi, bahwa kita sudah memulai sekarang, kalau tidak, kapan lagi kita harus memulai pola hidup sehat, termasuk makan yang sehat, dimulai dari diri kita sekarang. Untuk itu, dari pengurus pusat, maaf, mungkin belum bisa bergantung, saya, Mas Aris, kalau Mas Hilmi, ini ketua Gerpong 13 ya, oh ada Mas Heru, Bambang Heru, pengurus pusat juga, yang lainnya mungkin masih nanti gabungnya di pertengahan atau mungkin pada saat ini, tetapi tidak mengapa, baru partisipan 10 orang, itu sudah Alhamdulillah ya, Mas Senel, terima kasih sekali lagi dan selamat mengikuti webinar untuk teman-teman semuanya, terima kasih sudah join. Bila hitahir, wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andri. Terima kasih sama-sama. Ya, untuk selanjutnya, untuk Mas Ali bisa dipersiapkan materinya, kita akan langsung masuk ke materi ya Mas ya? Ya, monggo-monggo. Oke, saya persilahkan Mas Ali. Terima kasih sama-sama. Terima kasih sama-sama. Halo. Halo, terdengar jelas? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya, kepada Ibu Andriani, kepada Pak Ari Setiawan, kepada Pak Babang Heru, dan kepada rekan-rekan semuanya yang berbahagia. Pertama, mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatanannya, dan juga semoga di hari ke-9 Ramadan ini, hari ke-8 ya, hari ke-8 Ramadan ini, hari ke-9, kita masih diberikan nikmat kesehatan, dan juga kelapangan dalam risiko terutama, karena memang di Corona ini, memiliki ujiannya untuk orang yang ada juga mengalami ujian yang sama. Banyak yang di PHK, banyak yang kemudian mengalami kesulitan-kesulitan. Semoga kita di sini, di wadah ini, di Asmari, kita bisa menjadi suatu wadah, untuk saling tolong-menolong juga, untuk kebaikan ya, karena ini potensinya menurut saya sangat besar, bukan cuma kemudian menjadi wadah bertemu saja, lebih dari itu bahkan wadah lebih strategis, untuk memberikan dampak dan manfaat yang lebih luas untuk masyarakat. Insya Allah. Bapak-Ibu sekalian, selamat sore ya, selamat sore, di sini Alhamdulillah sudah jam 18.52, hampir jam 19, dan posisinya yang jelas sudah buka juga, sudah buka puasa. Saya kebetulan, mungkin tadi kenalan ulang ya, nama saya Muhammad Ali Zainal Abidin, sudah dikenalkan Haidar, dipanggil Ali, saya dulu, saya aslinya Lesmana, Lesmana Aji Barang, SMP-nya SMP-nya SMP 1 Aji Barang, SMA-nya SMA 2 Burukerto, masuk tahun 2009, lulus 2012, dan melanjutkan studi di program studi Gizi Kesehatan, Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, terus kemudian saat ini, posisi di Sydney, Australia, bekerja sebagai country manager, Dumbledore, Australia, dan juga kuliah juga, kebetulan di sini, di Grandage Management College, Business Management, dan, Alhamdulillah, di, apa ya namanya, diberikan kesempatan juga, untuk, untuk sharing juga, dalam, dalam rangka, mengisi waktu luang kita ya, di masa-masa COVID ini, yang semoga bisa bermanfaat, gitu. Nah, di, 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 namanya Diet Partner, Nah, Diet Partner ini sebenarnya, sarana untuk, memberikan edukasi, gizi, dan juga, diet kepada masyarakat luas, karena, sejauh ini, sebenarnya kalau saya lihat, minat dari masyarakat Indonesia itu, sangat besar, terkait dengan, gizi, diet, dan kesehatan. Nah, tapi sejauh ini, orang itu, mengerti, diet itu, hanya sebatas, menurunkan berat badan. Padahal, diet itu jauh dari itu. Diet itu artinya adalah, mengelola, mengelola, apa yang kita makan, dan aktivitas fisik. Jadi, diet itu bisa, diet menaikkan berat badan, bisa menurunkan berat badan, bisa untuk sakit tertentu, misalkan ada yang sakit, misalkan ada yang sakit, jantung, ataupun yang kena corona, dan seterusnya, mereka pun ada dietnya spesifik masing-masing, tergantung kondisinya. Karena pada akhirnya, diet ini punya makna yang sangat umum, yaitu, pengelolaan makanan, dan cifat mis, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, bukan suatu hal yang statis, kita memahamikan mungkin, banyak yang kepengen instan, nururin berat badan, setelah turun, yaudah, balik lagi, gitu. Karena, masih dimaknai, sebagai satu hal yang statis, yang ketika sudah mencercapai, yaudah, padahal harusnya diet ini menjadi DVR, menjadi pola hidup, menjadi kebiasaan baik kita setiap hari, bagaimana kita mengonsumsi makanan, bagaimana kita beraktifitas fisik, dan bagaimana kita bisa hidup lebih sehat, gitu. Tadi juga sangat betul, apa yang dikatakan Heidar, bagaimana kemudian, saat ini, kemudahan-kemudahan yang kita dapati, di kehidupan sehari-hari, baik makanan-makanan yang bergizi, tapi instan, gitu ya, yang memang mengandungi legizi di satu sisi, tapi di sisi lain juga, dia instan, dan mengandung beberapa substansi, yang kemudian di sana, berbahaya untuk tubuh. Mungkin dalam jangka waktu pendek, itu tidak masalah. Nah, tapi dalam waktu panjang, itu akan terakumulasi, dan menjadi problem kesehatan. Saat ini, trennya itu, kita sedang ada pada tren pergeseran, di mana sebelumnya, mayoritas dari penyakit, penyakit adalah penyakit-penyakit, penyakit-penyakit menular, yang disebabkan oleh virus, bakteri. Nah, tapi di era-era ini, 2000 ke atas, kita sudah mengalami pergeseran, di mana, penyakit-penyakit yang tidak menular, yaitu penyakit yang berasal dari makanan, misalkan diabetes, terus penyakit jantung, penyakit yang berasal dari obesitas, kemudian menjalar ke penyakit-penyakit lain, itu sangat banyak, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, kita coba diskusi, mungkin santai aja ya, berapa menit waktunya, Haydar? 30 menit, Pak. Oke, 30 menit. Ini selamat datang, Pak Paran. Ada Pak Latif, Mohozin ya, selamat datang Pak Latif. Ya, 30 menit, saya coba sharing singkat, nanti kita mungkin banyak diskus, terkait dengan, bagaimana sebenarnya kita mengelola, gizi atau diet kita, di masa-masa COVID ini. Mungkin yang akan jadi titik berat saya di sini adalah, bagaimana kemudian, kita di sini kan, di Indonesia terutama yang sudah 10 ribu lebih ya, diosali, Alhamdulillah, sebelum 7 ribu, sudah mencapai puncak, dan saat ini kurvanya sudah mulai menurun, sehingga lockdownnya sudah dilonggarkan, tidak seperti kemarin yang sangat ketat, Alhamdulillah, dan memang panik buying itu terjadi dimanapun. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa, orang Indonesia susah diatur. Sebetulnya sama, semuanya pun, tidak cuma orang Indonesia, even di Australia, itu sama-sama susah diatur. Nah, tergantung kemudian, bagaimana regulasinya, peraturannya, yang menjadikan orang-orang itu takut, melakukan peraturan-peraturan itu, dan lebih memilih untuk stay di rumah, itu yang kemudian membedakan, seperti itu. Nah, mungkin saya mulai masuk ke kontennya, Bapak-Ibu sekalian, saya bakal share screen. Share screen. Share kompetensi. Salah. Sebentar ya, agak teks. Oke. 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 Ini teman kita, yang akan kita diskusikan di kesempatan kali ini, yaitu bagaimana, kisah seimbang untuk kesehatan, di tengah pandemi COVID-19. Ini kondisi saat ini di Indonesia ya, ada, saya lihat, update terakhir, hampir 11 ribu, yang terkena. Dan memang sangat mengkhawatirkan ya, terutama kalangan yang rentan, secara ekonomi, mereka semakin rentan lagi dengan kondisi ini. Nah, mungkin secara umum dulu ya, di sini sebenarnya, kita perlu aware dengan penyakit ini, karena penyakit ini secara simptom, secara, apa namanya, gejala-gejala, itu bisa muncul dan bisa tidak. Jadi ada yang muncul gejalanya, dan kemudian menjadi sakit, gitu. Tapi ada yang tidak muncul gejala. Sehingga yang dikhawatirkan adalah, orang yang tidak muncul gejala, berinteraksi dengan orang lain, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Jawa Barat ya, kalau nggak salah, Cimahi atau mana ya, saya lupa. Dia sampai udah jalan-jalan ke mana, ke rumah sakit, muter-muter, ke masyarakat, dan seterusnya, pada akhirnya dia kena COVID. Nah, ini yang kemudian sangat dikhawatirkan, karena akan menular. Nah, si virus ini ternyata akan di dalam tasnya lemah, maka akan dengan mudah membuat si perban ini sakit dan semakin parah kondisinya. Nah, maka di situ, di sini sebenarnya, sekolah makan yang sehat, melakukan aktivitas fisik secara rutin, mengelola tingkat stres, dan waktu tidur, menjadi satu hal yang sangat penting untuk imunitas ya. Walaupun mungkin kita juga pernah dengar ya, beberapa waktu lalu, bahwa ada atlet yang bugar, sehat, tapi mudah terkena corona gitu. Nah, ini memang sebenarnya tidak bisa, apa namanya, tidak bisa dibukul rata, tapi setidaknya dengan meningkatkan aktivitas fisik, makan-makanan yang sehat, mengelola stres dan waktu tidur, di sini akan menjadikan imunitas itu semakin baik, dan kita akan lebih kuat dalam mengelola kesehatan kita, dalam mengantisipasi adanya virus atau bakteri yang kemudian masuk ke dalam tubuh kita. Nah, mungkin secara umum, vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan zinc di sini. Atau zinc lebih sering, kita orang Jawa ya, orang apak, apalagi lebih familiar dengan seng gitu ya. Cuma kalau saya bilang seng, jangan membayangkan yang buat genteng ya. gitu. Nah, jadi dari 4 ini, saya coba paparkan. Kurang lebih kalau vitamin A, Bapak-Ibu sekalian, ini memang banyak terdapat di substance yang berwarna kuning, merah, orange ya. Semacam wortel, brokoli, bayam, uwi jalar, paprika merah, telur, terutama di kuningnya, dan makanan yang diberi label penambah atau fortifikasi vitamin A. Jadi kayak kadang-kadang ada makanan yang ditulis di situ telah di fortifikasi. Nah, fortifikasi berarti di situ ditambahkan kandungan vitamin A. Kayak misalkan garam, itu kan ada yang telah di fortifikasi zodium gitu. Di sana berarti sudah di, sorry, iodium ya. Jadi, di sana sudah ditambahkan iodium gitu. Nah, vitamin A ini selain kalau kita taunya lebih ke fungsi penglihatan, ya kan, membantu fungsi penglihatan kita, nah, tapi di sini ternyata membantu regenerasi, regenerasi dari sel-sel di tubuh, terutama di saluran-saluran tertentu atau jaringan-jaringan tertentu, yaitu mulut, lambung, usus, dan sistem pernafasan. Nah, pas banget ini. Sebenarnya karena yang namanya corona ini kan penyerangnya di sistem pernafasannya, di sistem pernafasan itu dia, kita bisa meningkatkan kesehatan dari sistem pernafasan kita dengan konsumsi makanan yang bergizi, termasuk vitamin A ini, dan sebisa mungkin sih, mungkin ini agak susah untuk sebagian orang ya, terutama bapak-bapak atau mas-mas gitu yang masih merokok gitu. Cuma memang, ya, mungkin benar kayak merokok itu apa ya, kalau kata orang ngapak ya, orang Jawa ya, kita mau merokok atau nggak merokok akan mati gitu kan ya, akan meninggal gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya kans kita untuk terkena penyakit memang lebih gede, bukan cuma corona, tapi penyakit-penyakit yang terkait dengan kardiovaskular atau jantung dan saluran-saluran apa namanya, darah dan seterusnya gitu. secara sederhana yang warnanya kuning-merah gitu lho, kuning-merah. Nah, terus kemudian vitamin C. Nah, vitamin C ini yang paling sering ya kita dengarkan. Di sini sama, tadi ada fungsi kekebalan tubuhnya juga dan ini banyak di buah-buahan, di jeruk, pepaya, tomat, jambu biji, dan stroberi. Jadi kalau kita mengenal yang rasanya agak asam ya, itu benar sih, benar, termasuk cabai itu juga banyak. Cabai, paprika, itu banyak vitamin C-nya dan mungkin itu bisa jadi alternatif kita untuk ketika kita bikin sayur bisa ditambah paprika atau cabai gitu. Selanjutnya adalah vitamin E yang dimana sumber-sumbernya ini banyak dari biji-bijian, sereal atau kacang-kacangan dan vitamin E ini terkenal fungsi regenerasi antioksidan. Makanya kalau kita lihat ada ibu-ibu terutama mengonsumsi vitamin E untuk apa? Untuk alat muda gitu ya, biar regenerasi kulitnya bagus gitu. Nah, tapi ternyata nggak cuma regenerasi kulit yang bagus, tapi regenerasi-regenerasi dari organ-organ lain juga akan lebih bagus dengan adanya vitamin E ini. Nah, ini banyak di sumber kacang-kacangan, termasuk yang terkenal ini ya biji bunga matahari ya kalau yang suka yang apa namanya, suka baca di beberapa vitamin E kalau teliti di sana ada sumbernya biasanya ada biji bunga matahari atau biji apa gitu. Dan sereal termasuk oats terus dan seterusnya. Terus kemudian yang terakhir yang akan kita bahas di sini bekerja dengan baik dan membantu proses penyembuhan luka yang ini berperan bersama dengan FE ya. Dan banyak ditemukan dalam makanan laut ya Bapak-Ibu sekalian. Cuma kalau kita makanan laut ini agak mahal karena Banyumas kebetulan tidak punya pantai seperti itu. Nah, mungkin kita lebih bisa mencapai yang masih bisa kita jangkau adalah daging-daging ayam, daging sapi dan nggak perlu mahal-mahal sebenarnya di telur juga ada. Nah, cuma the problem masalahnya datang ketika kita tuh mengonsumsi suatu makanan berulang-ulang dalam jangkau waktu yang panjang dan tidak ada variasi makanan. Ini yang menjadi masalah. Nah, jadi kenapa saya tadi bilang bahwa mungkin konsumsi suatu makanan tertentu tidak akan menjadikan sebuah penyakit dalam waktu dekat. Kenapa? Karena memang si zat-zat ini yang butuh terakumulasi. Nah, jadi bayangkan ketika Bapak-Ibu mengonsumsi suatu makanan yang kurang sepanjang, maka kemudian zat-zat itu akan terakumulasi dan di waktu tertentu akan menjadikan bagian dari tubuh kita, baik organ, maupun sistem organ kita tidak berfungsi dengan baik. Seperti itu. Nah, maka dari itu yang paling bagus adalah bagaimana bervariasi dalam makanan kita. Nah, lebih kayak gini, Bu. Kenapa kemudian yang paling ada konsep namanya rainbow play. Jadi, rainbow play-nya adalah konsep apa namanya. Tadi kan nggak gampang ya berpikir atau memikirkan, oh ini ada kandungan vitamin ininya, ini ada kandungan ini, gitu. Itu butuh waktu dan mungkin nggak praktis. Nah, paling praktis itu adalah dengan menjamin bahwa di piring kita itu kita pastikan pertama adalah yang kita makan itu warna-warni. Nah, biasanya kita kan misalkan beli makanan luar ya, itu warnanya apa? Banyakan putih sama coklat, ya kan? Putih sama coklat. Nah, putihnya dari nasi, coklatnya itu dari ayam yang digoreng, digoreng crispy, ya kan? Terus as merah dengan sedikit saus, misalkan. Nah, disitu yang kemudian menjadikan tidak bervariasi dan kalau kita kaji disitu kandungannya hanya ada karbohidrat dari nasi mayoritas dan kemudian dari ayamnya itu mayoritas lemak dan lemak juga protein. Bahkan kalau kita sembarang juga lemaknya itu bisa jadi lemak-lemak apa namanya jenuh ya yang kemudian berpotensi karsinogenik menimbulkan penyakit-penyakit di kemudian hari. Nah, kalau kita lihat Ibu Bapak disini ada piring nih. Nah, kurang lebih nah ini ada makanan pokok itu bisa berupa nasi sumber karbohidrat disini ya. Ada nasi bisa nah, kalau nggak suka nasi misalkan mau roti mau sereal boleh mau oats boleh mau apa lagi ya ubi-ubian boleh juga tingkong ketela atau sebagainya gitu atau apa namanya kentang gitu misalkan itu boleh juga nah ini kalau kita lihat sebenarnya bisa sampai setengah bu setengah dari bu dari piring kita makanan pokok itu dari sumber karbohidrat nah tapi di gambar ini yang dianjurkan nggak sampai setengah ya jadi ini sekitar hampir hampir berapa sih 3 3 per 4 lebih sih ya 3 per 4 sekitar 4 per 5 lah ya 4 per 5 sorry sorry setengah setengah lebih dikit ya kalau disini tapi sebenarnya dianjurkannya adalah setengah it's okay lah buat konsumsi sehari-hari itu nah sisanya disini bisa dilihat konsumsi yang harusnya paling besar adalah sayur-sayuran nah tapi kita sering lupa atau sering mengesampingkan ini ya atau bahkan kita pun salah konsep tentang sayur-sayuran kalau di orang Jawa yang namanya masak tahu oseng atau tempe oseng itu sayur ya nah padahal itu bukan sayur itu lauk sebenarnya jadi ayam plus tahu oseng itu lauk plus lauk gitu nah cuma kadang-kadang di masyarakat kita masih salah kaprah dengan itu sehingga ya udah lauk 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 adalah ayamnya sayurnya adalah tahu oseng atau tempe oseng itu nah itu jadi ini kurang lebih komposisnya kayak gini cuma paling gampang sih sebenarnya ibu setengahnya bisa nasi kalau misalkan kurang ya kalau bapak-bapak atau mas-mas itu kan lapar ya sering kurang gitu nah terus kemudian seperempatnya bisa sayur-sayuran nah terus setengahnya seperempat buah-buahan dan lauk gitu cuma porsinya lauk memang sangat kecil ya disini gitu nah tapi ya kurang lebih kayak gitu bu bisa dikira-kira ini gak saklek ya cuma sebenarnya disini pengen menyampaikan bahwa komposisi dari sayur harusnya cukup besar dalam kebutuhan kita sehari-hari dan minum 8 gelas sehari ya 8 kali dan aktivitas fisik kurang lebih 30 menit per hari dan untuk apa olahraga aktivitas fisik misalkan jogging yang yang apa workout yang itu kurang lebih 45 kali 4 jadi kalau bisa dikatakan ya 1 jam atau 2 jam 2 kali jogging misalkan hari kamis atau hari minggu 2 kali itu terus kemudian cucian dengan sabun nah kemudian ini contoh anjuran penerapan isi piringku ya nah disini kurang lebih kayak gila misalkan makan konsumsinya ini ada nasi nah terus ada sayur kangkung ya kalau dicontoh itu terus ada pepaya nah lauknya itu 2 tuh ada sumber karbohid eh sorry nabati hewannya berasal dari hewan ikan disitu dicontohkan tapi bisa variasi bisa telur bisa daging-dagingan dan seterusnya dan sumber nabatinya bisa dari apa tahu tempe dan lain-lain sebagainya itu bisa sangatkan gitu dan perkonsum makan kalau kita kebutuhan normal itu membutuhkan sekitar 600-700 kilokalori jadi untuk sehari kita sekitar 2400-2800 kilokalori untuk kebutuhan normal rata-rata nah cuma ya simpelnya dia akan nggak bisa ngitung juga maksudnya kita akan repot juga untuk ngitung itu semakan ya simpelnya komposisi seperti ini Bapak-Ibu sekalian nah ini cukup penting juga terutama fenomena panic buying di kondisi-kondisi kami saat ini hal banyak-banyakan apalagi kalau punya duit dan menjadikan orang yang punya duit itu nggak bisa beli apa-apa karena telat dan nggak punya duit memang itu nah sebenarnya kita tuh perencanaan dalam pengadaan makanan di rumah kita nah terutama rencana jangka waktu yang diinginkan nah biasanya di sini normal sih sebenarnya maksimal seminggu sekali belanja bisa banget Pak jadi nggak perlu sering-sering belanja ketemu orang di kondisi kayak gini cukup beli belanja satu kali untuk satu minggu itu kalau memang memungkinkannya nah kemudian disimpan ada yang di chiller ada yang di freezer bahan-bahan makanan itu ternyata bisa disimpan untuk jangka waktu tertentu nanti saya jelaskan lebih detail kemudian laksanakan sesuai yang direncanakan dan hitung kebutuhan bahan sesuai waktu yang dibuat bisa disuaikan juga dengan jumlah yang biasa jadi kalau punya kulkas atau kalau kata-kata yang burukerto yang S ya yang cukup luas itu bisa bisa dengan apa namanya gunakan untuk menyimpan makanan makanan tertentu atau bahan makanan tertentu nah persiapan ini singkat aja sih ini karena waktunya terbatas poin pentingnya adalah bagaimana kemudian kita memanfaatkan layanan belanja online bisa dengan memesan belanjaan pada link langganan kita jadi mungkin bapak ibu sekalian yang di kampung kan ada orang jualan sayuran biasanya nah itu juga bisa dioptimalkan jadi itu bisa memper apa namanya memper sedikit interaksi kita kalau kita harus ke pasar atau supermarket sering itu kan kita lebih banyak ketemu orang dan potensi kita untuk tertular itu lebih besar nah bisa juga kita minta tolong ke abang sayur langganan dan kita order online misalkan lewat whatsapp misalkan atau sekarang juga sebenarnya ada sih platform-platform belanja online yang bisa cuma nggak tahu kalau di burukerto kayak gimana cuma kalau di kota-kota besar ada beberapa sayur box ada namanya AG 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 yang dia bisa mempermudah untuk belanja produk-produk sayuran atau bahan makanan tiap hari dengan online nah kemudian ini umum aja ya secara pengolahannya disini mungkin sebenarnya secara teknis bagaimana kita melakukan pemisahan bahan makanan untuk menghindari kontaminasi silang itu menjadi satu hal yang sangat penting ibu bapak jadi mungkin secara umum satu produk itu ada yang sangat terentang rusak misalkan daging-dagingan terutama daging ayam daging sapi yang kalau dia terkena kontaminan dari misalnya yang dari terkontaminasi dia akan lebih cepat untuk busuk dan ada beberapa buah yang juga lebih sering lebih gampang juga nanti saya jelaskan ada pisang dan seterusnya nah ini bapak ibu sekalian yang saya bilang ini mungkin untuk di bahan-bahan terlalu itu bisa disimpan dalam jangka waktu lama dan ini mungkin bisa difoto juga jadi cuan kira-kira kita beli sesuatu itu bisa disimpan berapa lama sih gitu sehingga kita tuh nggak perlu pergi ke parah sering-sering nggak perlu pergi ke supermarket sering-sering untuk beli bahan makanan terakhir telur ketika disimpan di chiller dengan suhu 4 derajat dan tahan 5 maksimal nah kemudian untuk daging ternyata bisa sampai ini ya sapi bisa sampai 5 hari dan daging ayam kalau di chiller sampai 2 hari kalau di freezer bisa lebih lama bisa suhu min 18 derajat celcius nah jadi kurang lebih kayak gini bapak ibu mungkin kalau bisa diperlukan bisa difoto karena akan sangat membantu ya untuk keseharian supaya oke kita beli untuk stok lama lagi salah satu kelengkannya yang gak bisa malam terlalu lama dia akan cita rasanya akan berkurang terutama kalau yang di freezer gitu jadi kalau pengenjurkan penyimpanan untuk 1-2 minggu itu kita belanja per 1 minggu atau per 2 minggu itu udah sangat membantu kita untuk apa namanya tidak berkontribusi dengan angka penularan covid itu nah kalau untuk sayur buah itu ada beberapa yang memang dianjurkan disimpan di kulkas ada yang tidak ya nanti saya jelaskan nah ini bapak ibu sekalian jadi ada yang bagus untuk disimpan di kulkas dan yang bagus disimpan di kulkas nah kayak semangka itu jangan disimpan di kulkas bapak ibu sekalian karena dia akan mudah rusak akan mudah rusak zat gizinya akan hilang mungkin masih enak tapi zat gizinya akan hilang dan beberapa kayak tomat avokado banana atau pisang peach atau terus kemudian ada buah nectarins dan yang lain sebenarnya bisa ya apple fix fix itu apa sih namanya apa sih namanya yang sering dapat dari arab dari apa saya lupa deh bahasa arab ya kurma bukan bu ada ada lagi nah aku lupa ya itu terus oh iya benar buatin nah buatin nah buatin nah tapi sebagian besar tuh udah bisa kalau disimpan di kulkas nah tapi untuk buah-buah tertentu tuh gak bagus untuk disimpan di kulkas ya nah yang benar-benar gak boleh disimpan di dalam kulkas tuh ada disebutin tuh yang di merah ada kentang bawang-bawangan terus winter squash atau garlic lah garlic kembangannya ya itu lebih baik disimpan di di lemari gitu tempat yang gelap atau di tempat yang apa ya di tempat yang gelap dan kering ya yang apa ventilasi yang bagus tapi dan bisa dikonsumsi kurang lebih untuk satu bulan ke depan nah terus kemudian tapi memang harus dipisahkan dari bahan-bahan yang punya bau-bau tertentu ya nah itu bisa menjadikan yang lain tadi sebenarnya kontaminasi silang itu bukan hanya merusak tapi kontaminasi silang itu juga membuat rasa atau bau itu bisa berubah misalkan disitu ada gambar labu gitu ya terus kemudian makanan-makanan lain juga yang bisa yang kira-kira baunya nggak enak ya kayak petai gitu misalkan atau jengkol gitu itu better nggak dimasukkan ke refrigator atau kulkas nah ini kurang lebih ya saran-saran untuk secara umum yang bisa kita lakukan dalam kondisi-kondisi PSBB seperti ini di Indonesia itu makanan dengan gizi yang simbang rajin olahraga dan istirahat yang cukup istirahat kurang lebih normalnya 7-8 jam untuk normalnya tidur gitu cuci tangan dengan yang 20 detik ya mungkin bisa tahu di youtube ada ya yang sampai selas-sela gitu itu sekitar 2 detik ini bukan cuma yang kayak gini-gini doang tapi yang semuanya itu kita cuci sampai selas-sela terus kemudian pebersihan rumah dan kalau bisa memang tidak merokok kemudian untuk masker ya nah sebenarnya penggunaan masker ini cukup dalam rakutik berbeda ya tergantung di negara kalau di Australia sendiri disini tidak dianjurkan untuk menggunakan masker bagi mereka yang merasa yang dalam kondisi sehat atau tidak ada simptomatis tertentu ada gejala-gejala tertentu karena memang dari pemerintahnya disini lebih ke kan penularannya itu ke droplet dari droplet bukan dari pernafasan walaupun dengan penggunaan masker itu akan mengurangi resiko penularan tapi disitu apa namanya ketersediaan masker di pasaran itu tidak akan menjangkau apa namanya memenuhi kebutuhan pasar itu sendiri sehingga yang terjadi adalah orang yang butuh masker benar-benar bisa jadi tidak dapat nah itu yang kemudian diantisipasi di pemerintah sini dengan cara ya memang lebih banyak keedukasi pembersihan sarana-sarana publik karena setelah dari beberapa analisis di lapangan penularan-penularan itu terjadi pertama dari aktivitas fisik aktivitas fisik maupun tatap muka nah makanya disini akhirnya di Australia sendiri walaupun kondisinya sudah berangsur normal tapi disini sudah masih dilarang untuk restoran itu dine-in untuk makan di tempat harus take away semuanya karena disitu ketika berkumpul bertemu dengan orang disana akan resiko penularan lewat droplet itu akan besar dan resiko biasanya selain droplet disana yang kedua adalah melalui sarana apa namanya benda mati misalkan kita habis hacim terus kemudian kita pegang sesuatu di train di kereta atau di fasilitas umum kemudian ada orang pegang juga dan lupa cuci makan atau apa namanya pegang muka pegang hidung dan seterusnya dan itu resiko penularan disitu nah kemudian selain itu tadi minum air penting banget apalagi kita lagi puasa untuk mengurangi dehidrasi jadi mencegah dehidrasi dalam tubuh kita butuh air karena komponen tubuh kita 60% lebih air dan makan makanan yang dimasak disini menjadi penting juga karena ketika tidak dimasak lagi-lagi virus dan bakteri menjadi sangat mungkin tetap berada di makanan itu sampai kemudian masuk ke tubuh kita makanan yang tidak dimasak itu kemudian ketika terjadi kita merasa demam terus kemudian gejala yang lain misalkan sesak nafas segera ke fasilitas kesehatan nah mungkin sebenarnya problem di kita juga di Indonesia saat ini kita masih belum siap terutama untuk fasilitas primer ya fasilitas primer berupa klinik dan sebagainya untuk menjadi rujukan atau tes bahkan untuk orang-orang yang terkena COVID mungkin ini walaupun di Singapura itu mereka sudah sangat tinggi juga tapi 20% dari kasus sebelumnya yaitu SARS yang kemudian mereka akhirnya menggunakan klinik-klinik itu sebagai sarana-sarana untuk pengetesan COVID gitu dan bahkan yang namanya rumah sakit dimungkinkan untuk melakukan upgrade ruangan sesuai dengan kebutuhan dari pasiennya itu jumlahnya berapa itu kurang lebih dan jangan lupa berdoa ini panduan dari Kemenkes itu kurang lebih itu sampai 30 menit kurang lebih itu kok gak ada suara itu mungkin di awal terus nanti silahkan kalau mau ada yang didiskusikan silahkan silahkan oh oke terima kasih Mas Ali jadi dari paparan yang Mas Ali sampaikan bisa saya simpulkan sebetulnya yang paling penting di situasi pandemi ini yang pertama itu jaga makan ya mas ya jaga makan kemudian kita harus tetap olahraga walaupun olahraganya gak bisa di luar tapi kita masih bisa olahraga di dalam rumah sedikit-sedikit terus kita juga harus mengolah stress sama menjaga tidur ya mas ya betul